Yang kata-kata Ahmad Legianto, akun ofisir BRI Sariah Cabang Bungo menjalani sidang perdana di persidangan tipikor pengadilan Negeri Jambi. Pada kasus tugaan kredit piktif BRI Sariah Bungo, jaksa penuntut umum, kejaksaan Negeri Bungo mendakwa Ahmad Legianto dengan pasal tindakan pidano korupsi. Pengadilan Negeri Jambi menggelar sidang kasus tugaan kredit piktif BRI Sariah Bungo dengan terdakwa Ahmad Legianto sebagai akun ofisir BRI Sariah Cabang Bungo pada Selaso. 21 Desember 2021, Ahmad Legianto didakwa dengan pasal tindakan pidano korupsi. Ahmad Legianto hadir secara virtual di ruang sidang pengadilan tindak pidano korupsi Jambi. Pada sidang jaksa mendakwa Ahmad Legianto melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara mencapai sebesar 15 miliar rupiah. Diulas oleh JPU bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menambah harta kekayaan terhadap diretor dakwa sebesar 10,6 miliar rupiah atau orang lain yaitu saksi Halima sejumlah 1,9 miliar rupiah, saksi Erni Gusnita 1,8 miliar rupiah, saksi Sispa Yarni sejumlah 495 juta rupiah, saksi Kustania Dunita sejumlah 35 juta rupiah, dan saksi Epi Yarni sejumlah 42 juta rupiah yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 15,9 miliar rupiah. Dalam dakwaan jaksa mendakwa Ahmad Legianto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHB.